Halo teman-teman semua kembali lagi di channel Dapur Mama Molly kali ini Mama Molly mau berbagi resep nasi goreng kampung atau nasi goreng putih ini enak banget dan gampang banget cara bikinnya sebelumnya jangan lupa ya buat teman-teman dukung terus Mama Molly dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya Oke kita langsung aja ya ke bahan-bahannya bahannya simpel banget yang pertama Mama Molly yang jelas ada nasi ini nasi kemarin ya nasinya udah kora udah kering enak banget dibikin nasi goreng terus selanjutnya Mama Molly untuk bumbunya pakai ini satu butir telur terus cabai rawit bawang putih bawang merah nanti lengkapnya bisa kalian baca di deskripsi ya untuk bumbunya Mama Molly pakai 1 sendok teh kaldu ayam 1 sendok teh garam dan setengah 5 sendok teh micin kalau kalian enggak mau micin bisa dikit ya terus selanjutnya sama Molly pakai sayur disini Mama Molly pakai sawi sama kol kalau kalian enggak mau pakai sayur putinan aja juga nggak apa-apa ini dia bahan-bahannya gampang banget kan Oke yang pertama kita haluskan dulu bawang merah bawang putih dan cabai rawitnya kalau kalian suka pedas cabai rawitnya bisa ditambahin lagi ya ini untuk guluknya nanti enggak usah terlalu halus kita geprek-geprek ini aja enggak usah terlalu halus kita bisa dikit-lalu halus kita bisa dikit-lalu halus kita enggak usah terlalu halus kita udah bisa dikit-lalu halus kita akan habisit Nah kurang lebih nguleknya kayak gini aja ya Tidak usah terlalu galus Selanjutnya kita Panaskan minyak goreng Disini Mama Moli pakai minyak goreng bukas Atau minyak jelantah ya Karena itu rasanya akan lebih gulih Kita tunggu sampai minyaknya panas Nah minyaknya udah mulai panas Selanjutnya kita Akan masukkan Bumbu yang tadi udah kita Ulek udah kita haluskan Nah kita masukin aja Semua bumbunya Kita aduk-aduk Biar enggak gosong Kita masak sampai bumbunya matang Sub indo by broth3rmax Oke setelah ini Kita akan masukkan telurnya Satu butir telur Kita masukkan Setelah itu kita Orak-arik telurnya Kalau bisa Bumbunya kita agak naikin dulu Kita pisah dulu Kita orak-arik telurnya Sampai telurnya matang Baru nanti kita campur Sampai 얼마 there Kita ketagens Sampai terse malam Kita pun här Jangan tinggal Setelah Kabup-arik telurnya Jangan serupa Ayat-alik telurnya nah selanjutnya kita akan memasukkan nasi kita aduk-aduk nasinya sampai tercampur dengan telur dan bumbunya kalau kita pakai nasi kemarin kayak gini pasti jadinya akan bagus nasinya perah atau kepisah-pisah gitu gak lembek cocok banget kalau mau dibikin nasi goreng daripada nasinya kita buang mending kita bikin nasi goreng nasi kemarin selanjutnya kita masukin kaldu ayam, garam, dan micin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini nasinya harus kita aduk-aduk terus ya soalnya kalau gak kita aduk nanti yang bagian bawah itu pasti gosong jangan lupa diikipin kalau misalnya kurang asing kalian bisa tambahin garam atau kaldu ayam nah kalian kalau gak mau pakai sayur kalian bisa langsung sajikan seperti ini ini udah matang ini juga udah enak masih goreng kampung putih yang bener-bener kolos oke selanjutnya kalau kalian suka sayur bisa ditambahin kol sama sawi tergantung yang di rumah ada sayurnya apa pakai aja kita masak sayurnya jangan terlalu mateng ya kita aduk-aduk aja sebentar nah ini sayurnya udah setengah mateng cukup segini aja sayurnya sudah jadi sudah siap untuk disajikan nah ini dia nasi goreng kampung ala mama molly udah jadi resepnya gampang banget kan dan pasti kalian pengen cepat-cepat coba ya oke teman-teman semoga resep kali ini bermanfaat dan kalian suka oh ya jangan lupa ya support terus mama molly dengan cara tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya terima kasih sampai jumpa di resep selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati